Hai Hai Selamat datang di editing tutorial my taxi law dalam video kali ini kita bakal ngebahas tentang Adobe Lightroom Mobile dan tun yang akan kita bahas kali ini adalah tun dark brown blue atau yang seperti inilah contohnya ya aku terima kasih banget buat Instagramnya at ajino yang udah submit tun ini untuk bisa kita bahas di tutorial Adobe Lightroom Mobile kali ini ya guys Oke untuk aplikasi yang kita pakai kali ini adalah cuma Adobe Lightroom Mobile jadi kalian bisa dapetin aplikasi Adobe Lightroom Mobile ini di Google Play Store di sana kalian bisa download dan aplikasinya gratis untuk fiturnya sama semua ya guys yo nggak usah lama-lama langsung aja kita eksekusi untuk tun yang satu ini tapi sebelum kita mulai editing tutorialnya jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel my taxi law ini silahkan tekan tombol subscribe yang ada di bawah pencet lonceng notifikasi untuk mengetahui update video selanjutnya Oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya ya sekarang kita sudah masuk di dashboard awal atau dashboard utama dari aplikasi Lightroom Mobile nah disini kalian bisa setting terlebih dahulu untuk menu like jadi kalian bisa pilih menu like kemudian disini kalian bisa atur untuk exposure kemudian kontras highlight dan bayangan juga jadi disini kita atur untuk kontrasnya kita naikkan sedikit kemudian highlightnya kita turunkan kemudian shadow agak naikkan sedikit kemudian white juga kita turunkan dan untuk black atau hitam kita naikkan sampai segera segini ya guys jadi ini sesuaikan dengan foto kalian sendiri Oke setelah selesai kita lanjut ke menu kurva yang ada di sebelah sini di menu kurva ini kalian bisa pilih titik yang ada di sebelah sini nih kalian bisa naikkan kemudian kalian bisa buat titik untuk di sebelah sini lalu di sebelah sini paskan di tengah ya kemudian di sebelah sini dan di tengah-tengah dari ini kalian agak turun ke bawah ini untuk menghasilkan efek faded Oke kita buat seperti ini ya Oke jadi kalian bisa buat untuk bentuknya seperti ini kemudian kalian bisa pilih menu dan dan sekarang kita lanjut ke menu color yang ada di sebelah sini kalian bisa pilih menu color kita lanjut ke menu color yang ada di sebelah sini Oke di sini untuk temperaturnya kalian biarkan saja kemudian untuk tin ini bisa kalian kurangi atau untuk mengejar mereka warna yang lebih warm atau kuning kemudian untuk vibrance kalian bisa naikkan vibrance nya supaya lebih gonjreng dan untuk saturasi kalian bisa biarkan saja kemudian kalian bisa lanjut ke step untuk komposisi warnanya di bagian mix sebelah sini nah disini kalian bisa mulai untuk warna merah terlebih terlebih dahulu kalian bisa turunkan hiunya kemudian kalian turunkan sedikit saturasi kemudian kalian naikkan luminance kemudian lanjut ke warna orange di warna orang sini kalian bisa naikkan luminance nya tanpa harus mengurangi atau menambahi hue dan saturasi kemudian langkah selanjutnya lanjut ke warna kuning di warna kuning ini kalian bisa turunkan hiunya atau geser ke kiri untuk mengejar warna kuning ini untuk merubah bagian daun-daun untuk menjadi berwarna kuning ya guys kemudian untuk saturasi kalian bisa naikkan dan untuk luminance kalian juga bisa naikkan agak banyak ini untuk mengejar warna lebih ke putih Oke kemudian lanjut ke warna hijau di warna hijau ini kalian bisa kejar kekiri untuk hiyunya dan untuk saturasi kalian bisa turunkan supaya dia lebih pucat dan untuk luminance atau luminance kalian bisa turunkan juga supaya dia lebih gelap kemudian kalian bisa lanjut ke warna toska atau biru ini di warna toska biru ini kalian untuk saturasinya bisa kalian tambahin kemudian luminance juga kalian bisa tambahin tanpa harus mempengaruhi dari hiyunya ya guys kemudian kalian bisa pilih warna biru dan di warna biru ini kalian bisa setting untuk saturasi kalian bisa turunkan saturasinya dan untuk luminance nya kalian bisa naik atau turunkan kalau ini aku mengejar warna langitnya supaya berwarna biru jadi aku turunin untuk luminance nya kemudian kita lanjut ke warna ungu di warna ungu kalian ini bisa setting untuk hiyunya kalian bisa geser ke kiri mentok kemudian untuk saturasi kalian bisa naikkan kemudian untuk luminance kalian bisa geser ke kanan atau menaikkan dan yang terakhir adalah warna pink di warna pink ini kalian bisa geser untuk hiyunya kekiri kemudian saturasinya bisa kalian turunkan supaya pucat dan luminance nya kalian bisa naikkan ke warna yang lebih cerah atau lebih putih kemudian kalau udah selesai kalian bisa klik down nah kemudian kalian bisa lanjut ke step selanjutnya di step selanjutnya ini kalian bisa pilih menu yang ada di sebelah sini yang yang namanya efek di menu efek ini kita akan memerubah split tone ya guys kalian bisa kilih split tone kemudian di sini kalian bisa atur untuk split tone nya bisa kalian setting di agak sebelah sini kemudian untuk shadow tadi kan kita sudah setting untuk highlight dan sekarang untuk shadow kalian bisa setting ke warna biru nah kemudian setelah itu kalian bisa langsung balancing aja mau lebih cenderung ke warna yang warm yang atas highlight nya atau warna shadow yang bawahnya yang warna biru di sini aku bikin seperti ini kemudian kalian bisa pilih done nah untuk efek ini kalian bisa setting untuk clarity atau kejernihannya ini kalian tambahin kemudian untuk di haste tidak aku rubah sama sekali vignette bisa kalian turunkan dan untuk main point main point ini adalah titik tengah titik tengah ini bisa kalian turunkan juga dan jangan lupa untuk feeder kita akan naikkan sampai mentok pole kemudian jangan lupa untuk roundness juga kita akan setting sampai mentok seperti ini ya guys nah kalau misal kalian rasa kurang pas kalian bisa atur untuk like dan bisa naikkan untuk kurvanya disini kurvanya akan kita naikkan supaya dia lebih lebih faded ya jadinya seperti ini ya guys jadi sudah done kalian bisa simpan preset ini dan bisa aplikasikan dengan foto yang sama jadikan tinggal klik titik tiga yang di sebelah sini kemudian kalian bisa copy setting terlebih dahulu sebelum kalian menyimpan fotonya untuk menyimpan foto kalian bisa pilih menu save to the device klik OK dan sudah selesai nanti untuk foto dengan jenis yang sama kalian bisa langsung aja untuk mengaplikasikannya ya guys Oke guys itu tadi tutorial singkat cara membuat zone dark brown blue yang bisa kalian coba untuk Adobe Lightroom di Android juga bisa di Adobe Lightroom di iOS juga bisa terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa buat tekan tombol subscribe yang ada di bawah serta tekan tombol like dan bagikan video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk YouTube teman-teman kalian sampai ketemu di video selanjutnya Ciao selamat menikmati selamat menikmati